oke baik teman-teman bediler nah kali ini kita punya 2 stok senapan angin paling dicari oleh kalangan para sobat bediler yang harganya juga cukup premium sekelas sultan nih yang cari senapan-senapan ini nah kira-kira kedua perbedaan nah kira-kira perbedaan dan juga persamaan dari kedua unit senapan ini itu apa kita akan bahas tentas di video kali ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bediler ya salam satu laras jumpa lagi di channel distributor taktikal kali ini kita hadir dengan 2 unit senapan yang cukup bagus ya cukup eye catching sekali dilihat mata ya teman-teman cukup menarik juga untuk dibahas kira-kira apa sih perbedaan persamaan dan juga pokoknya perbedaan dari senapan ini soalnya ada yang lagi cari emperor dan juga ada cari yang efek impact dan ragu bimbang mau pilih yang mana ya teman-teman kita akan kupas tentas di video ini jadi jangan sampai kelewatan oke yang pertama yang pertama kalau dari segi perbedaan ya teman-teman yang pertama senapan efek impact efek impact ini dia itu sudah ada regulatornya sedangkan untuk emperor ini belum dilengkapi dengan regulator apa sih fungsinya regulator kalau untuk regulator itu fungsinya sebagai penyetabil power yang gimana regulator dimiliki oleh efek impact namun tidak dimiliki oleh emperor ya seperti itu yang kedua untuk masalah tabung tabungnya ini juga berbeda ya teman-teman bedelar untuk tabung dari efek impact itu pakai tabung 500 cc sedangkan untuk tabung emperor pakai tabung 460 cc ya tapi untuk kapasitasnya sama yaitu 2700 psp seperti itu untuk dari segi model juga beda ya pastinya kalau untuk model kan ya bervariasi ya teman-teman kayak gitu jadi enggak enggak terlalu gimana gitu kalau model ya memang punya cirika sendiri-sendiri lalu yang selanjutnya perbedaannya kalau emperor itu sudah bisa semi auto teman-teman bedelar sudah bisa semi auto dan juga manual namun kalau untuk pcp fx impact itu masih manual saja ya seperti itu keduanya juga sudah sama-sama bisa magazin tapi kalau untuk bedanya emperor ini hanya bisa 14 rotari namun kalau untuk fx impact ini sudah bisa sudah bisa 38 rotari jadi lebih banyak untuk kapasitas magazin dari fx impact ya seperti itu untuk selanjutnya untuk fiturnya ya mungkin untuk fiturnya fx impact ini juga lebih banyak ya untuk salah satunya manometernya pun juga dia punya tiga yaitu 2 manometer angin dan juga 1 manometer regulator jadi kalau dalam pengisian itu pacuannya pada manometer regulator selain itu dia juga setelan powernya ada banyak nih teman-teman bisa di setel angin dengan pokoknya sampai banyak selain itu juga ada safety trackernya juga dan juga dia punya regulator lalu juga punya power plenum jadi lebih banyak untuk fitur-fiturnya power plenumnya ini sendiri sebagai tambahan ruang ledak dari senapan angin ya seperti itu supaya jauh lebih stabil juga ya sobat berdeler juga untuk powernya lebih besar juga ya seperti itu tapi kalau senapan ini itu tidak ada tidak ada fitur-fitur kalau untuk setelan power bisa tapi nanti harus bongkar senapanya dulu ya seperti itu kalau untuk fiturnya ya normal aja sih ya teman-teman berdeler manometernya juga cuma satu untuk chamber chambernya ini sama-sama chamber monolight bahannya dural sudah full CNC keduanya dan untuk selanjutnya sudah dilengkapi dengan rel pitancini keduanya sudah dilengkapi dengan rel pitancini lalu untuk popornya ini berbeda kalau untuk popor dari FX impact ini ya begini aja jadi dia bisa di custom naik turun kayak gitu di bagian belakangnya tapi kalau untuk emperor dia bisa dilipat teman-teman jadi perbedaannya seperti itu kalau untuk dari jarak akurasi sama ya itu bisa hingga 20-50 meter dan jarak jangkauannya bisa sampai 100 meter nah kalau untuk teman-teman bediler yang mau koleksi senapan angin semi auto lebih baik ambilnya semi auto emperor ini tapi kalau kalian maunya yang semacam FX impact M3 yang sudah ada regulatornya kalian bisa ambil FX impact seperti ini keduanya sudah sama-sama ada include copernya juga ya teman-teman bediler kayak gitu jadi kalian kalau mau beli bingung kalian pertimbangkan dulu aja seperti itu lalu untuk selanjutnya apalagi mungkin itu aja teman-teman bediler kalau dari segi perbedaan persamaan atau mungkin kalau dari anginnya anginnya juga sama diisi 2700 PSI untuk safety-nya terus jarak akurasinya juga sama untuk mimis yang recommended sama-sama minimal bisa pakai mimis hercules jangan pakai mimis kiloan seperti itu supaya tidak mudah macet dan karena soalnya kalau mimis kiloan itu gampang ada yang pecah ada yang peok jadi tidak bagus untuk akurasi dari senapannya bisa macet juga di dalam larasnya teman-teman bediler kayak gitu kalau dari segi ringan kayaknya sama aja teman-teman bediler sama-sama berat mungkin beratnya kurang lebih 4 kg hanya untuk unit only seperti itu jadi kalian kalau mau beli senapan ini keduanya sama-sama spek big game spek kompetisi seperti itu jadi untuk kalian tinggal pilih mau yang sudah ada regulatornya atau mau yang sudah semi-automatis seperti itu untuk harganya berbeda nih agak jauh juga bedanya kalau untuk PCP Emperor ini kalian bisa order di harga yaitu 8,5 juta rupiah untuk unit only sedangkan untuk PCP FX Impact kalian bisa order mulai dari 10.500.000 agak lumayan jauh untuk harganya tapi tergantung selera masing-masing untuk kalian yang ingin order bisa untuk langsung hubungi CS kami untuk info pengorderan dari 2 unit senapannya ya seperti itu oke teman-teman buddeler untuk pengiriman kita siap kirim ke seluruh wilayah di Indonesia jadi jangan takut kalaupun kita gak bisa kirim kita tetap bisa kirim ya seperti itu oke mungkin sekian dulu informasi dari saya terkait 2 unit senapan ini siapa tahu kalian mau beli salah satunya bisa sekali ya jadi nanti bisa untuk langsung hubungi CSnya aja oke gitu dulu terima kasih banyak dan salam satu laras selamat menikmati